5 pangkat 3, kita selesaikan, berarti 5 x 5 x 5, 5 x 5 x 25, dan 25 x 5 x 125, benar. 5 pangkat 2, perhatikan simbol-simbolnya ya. 5 pangkat 2, 5 x 5 x 25, soal yang ketiga ini, perhatikan simbolnya, yang ketiga dan yang keempat, yang kelima ini. Kalau ini modal, min 5 pangkat 2, berarti min buka kurung, 5 x 5, ini soal jebakan ketika ikut ujian. untuk UMPTN misalkan, hasilnya min 25, kalau dalam kurung, min 5, tutup kurung pangkat 2, jawabannya harus seperti ini. min 5, buka kurung, min 5, tutup kurung, buka kurung lagi, min 5, tutup kurung. Berarti min kali min, hilang dia ya, sehingga hasilnya 25. 5, kalau yang soal seperti ini, 5 pangkat min 2, perhatikan simbolnya, berarti ini 1 per 5 kali 5 pangkat 2, sama dengan 1 per 5 kali 5. hasilnya sama dengan 1 per 25, seperti ini, baru benar, 5 pangkat min 3, berarti 1 per 5 pangkat 3, minnya hilang kan, itu untuk, dia di per dia. 1 per 5 kali 5 kali 5, 1 per 5 kali 5, 25 kali 5 lagi, 100, 1 per 125, ini jawabannya benar. silakan coba di, uji coba min 5 pangkat min 2, saya coba diselesaikan ya. selamat menikmati